Beralih ke informasi lain, pemirsa Satlantas Polrestabes Bandung bersama di subkota Bandung menindak 46 pelanggar parkir liar di jalanan kota Bandung. Sejumlah kendaraan yang parkir bukan di tempat peruntukannya diberi sanksi tegas berupa penilangan serta penggembosan ban dan penempelan stiker. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menertibkan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya secara liar di sejumlah jalan di kota Bandung. Petugas pun memberikan sanksi tegas kepada para pengendara yang memarkirkan kendaraannya secara sembarang tempat dimulai dari penggembosan ban, penempelan stiker tilang, hingga pengangkutan kendaraan bagi kendaraan roda 2. Tidak hanya kendaraan roda 2, sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir liar di bahu jalan pun turut serta menjadi sesaran petugas dalam penertiban parkir liar ini. Dari hasil keseluruhan operasi parkir liar, petugas gabungan menindak 46 pelanggar parkir liar di antaranya dicabut pentil 20 kendaraan, ditilang 20 kendaraan, dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan. Ini sengaja kita lakukan karena sebetulnya Bandung itu harus diciptakan lalu lintas yang tertib. Nah, kenapa Bandung itu harus tertib? Karena kita kutus sendiri bahwa kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata. Angkut itu 20, eh di cawut pentil 20, ditilang 22, yang diangkut 1, roda 2. Yang lainnya himbawan. Jadi total keseluruhan itu 47. Razia parkir liar ini digagas guna mengantisipasi kemacetan yang kerap melanda sejumlah ruas jalan di kota Bandung yang diakibatkan banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat dan mempersempit ruas jalan. Petugas pun akan terus gencar melakukan razia parkir liar guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kota Bandung. Iwana Kurniawan, Bandung TV